Ayo sholat duhur barusan. Allah mau tahu sholat kita seperti apa. Alhamdulillah tidak dibalas seketika dengan azab, ya kan? Kalau mau sholat kita kan banyak ngaconya. Belum pernah mungkin kita merasakan khusyuk itu seperti apa. Allah tahu pikiran kita ngelantur, ada yang makan siang di mana, macem-macem. Allah tahu semuanya, tapi Allah tutupi, Allah tetap berikan orang lain. Tidak ada yang tahu sholat kita ngacok, benar? Berapa banyak yang lagi sholat otaknya ngeres. Gara-gara lihat HP sebelum sholat, dan tayangannya itu kebayang-bayang. Itu dalam sujud, pasti Allah tahu. Allah tutupi air kita, Allah bimbing kita ke sini. Di perjalanan diselamatkan, enggak punya ongkos ada yang bonceng. Macem-macem jalannya untuk bisa sampai ke sini. Sampai di sini dosa digugurkan. Ada malaikat rahmat yang memintakan kepada Allah curahan rahmat. Ada ijabah doa, melimpah kebaikan. Padahal kalau kita bandingkan dengan amal kita, sholat saja yang inti enggak serius. Betul? Maka orang yang yakin kita ini makhluk ciptaan Allah, Allah pemilik segala galanya, penguasa segala sesuatu, menjadi tidak ribet hidup ini. Tinggal kenali Allah, cari ilmu tentang Allah, cari ilmu apa yang Allah sukai, cari ilmu apa yang Allah larang. Lihat contoh Rasulullah, sudah lakukan saja, tidak usah ragu tentang rejeki, karir, solusi dari masalah. Nanti Allah yang bimbing. Kalau kita benar, Allah bimbing. Sederhanalah, maaf ya, kita punya pembantu khadimat di rumah. Dan misalkan majikan ini orang baik, sangat baik, kaya, bijaksana, ilmunya tinggi, tidak pernah zolim. Mungkinkah pembantu ini dianiaya? Tinggal dikasih tahu, nih kamu lakukan ini, kamu jangan lakukan ini, jangan risau, gaji. Dicukupilah, kalau enggak dikasih makan, pembantu enggak kerja, betul tidak? Lemes. Kalau enggak dikasih pakaian, enggak mungkin, pembantu enggak bisa kerja tanpa pakaiannya. Kalau enggak disuruh tidur, pembantu sakit. Ini majikan bijaksana, sudah enggak usah risau. Dan kelihatan pembantunya ini bagus sekali. Pak, ibu, tuan, majikan, saya mah percaya, mau berapa gaji? Ah, itu mah, sudah terkenal bapak ibu bijaksana. Saya mah, tolong tunjukkan apa yang harus saya lakukan dan yang tidak boleh saya lakukan. Saya percaya sepenuhnya perkara gaji, keperluan, bapak lebih bijak, lebih paham. Enak, fokus kepada bagaimana menjalankan, betul tidak? Mungkin tidak, tidak digaji? Ah, ini jawabannya saya sudah tahu ya. Cuma senang saja dengar saudara ikut jawab. Mungkinkah tidak digaji? Mungkinkah tidak dikasih makan? Mungkin, pasti dicukupi keperluan. Bik, gimana suaminya itu, saya dengar kena PHK. Oh, iya, bu, kena PHK. Jadi, gimana di rumah terus ya? Sudah bawa itu motor di rumah, di garasi daripada enggak kepakai. Suaminya bisa mau ngejek. Anak-anak di mana sekarang sudah sekolah itu kemarin, baru anak saya beli tas banyak, ambil saja dengan sepatu daripada enggak kepakai. Bisa ngalir, kalau kerjanya benar. Coba kalau kerjanya enggak benar. Nah, sebetulnya itu ilustrasi sederhana. Udahlah, jadi hamba Allah yang benar ajalah. Nggak usah ribet tentang karir, tentang pangkat, jabatan, uang, aset. Boleh dipikir, boleh punya keinginan, tapi jangan ribet, jangan sampai itu yang jadi tujuan. Tujuan kita sederhanakan. Saya ingin mengabdi ke Allah. Apapun yang saya lakukan, saya niatkan, ya Allah, semoga engkau terima ini. Lebih sederhana enggak? Ah, belum jawab. Serah, saya tidak akan bertengkar. Gini, sering dipulak-balik ini ya. Kerja mau apa? Ah, terserah. Jangan langsung soleh yang asli dulu ya. Kalau kerja gajinya kecil, gimana? Semangat tidak kerjanya. Jujur dulu ah. Jangan langsung marifat yang asli dulu. Kalau kerja gajinya kecil, semangat tidak. Kalau kerja tidak semangat, hasil kerjanya bagus tidak. Kalau hasil kerjanya jelek, atasan seneng atau marah. Kalau dimarah terus, pengen ngantor, pengen bolos. Kalau rajin bolos, naik pangkat atau dipecat. Sudah, gitu aja sederhananya. Ini, ini, ini paling dekat logika ini dengan keikhlasan. Makanya kalau kerja tuh, lakukan aja yang terbaik. Sekarang kerjanya ini kebagian, dan ini tidak melanggar syariat. Lakukan. Tapi gaji kecil, lakukan yang terbaik. Sekarang secara manusiawi, ini gaji kecil. Kerjanya bagus. Si bos, si bos mikir kan, ih, ini karyawan saya ini keren banget. Akhlaknya baik. Kerjanya bagus. Di luar, di atas ekspektasi saya. Harusnya dia naik jabatannya. Cuma, susah. Karena disini, cuma dua yang kerja. Dia dan saya. Masa dia yang jadi bos? Kalau mau saya kasih tambah gaji, berarti gaji saya yang habis. Apa yang dilakukan? Dan ini pernah dilakukan, saya lakukan ya. Tiba-tiba, ingat, telepon teman. Eh, sobat, ini saya punya karyawan bagus. Ibadahnya bagus. Akhlaknya bagus. Kalau kerja juga bagus. Saya ingin memberi lebih, cuma enggak bisa. Memang perusahaan ini kecil. Nih, saya rekomendasi. Silahkan. Kerja di tempat saudara. Lebih layak. Tuh, begitu. Halo? Nah, begitulah. Jadi, udahlah. Kayak ibu. Bo. Bo. Ibu kan pengen suami ibu teh. Baik ke ibu. Pastilah. Enggak usah saya tanya, ya kan? Mau jahatin suami? Pengen suaminya baik sama istri? Enggak mau ngapa-ngapa. Kita aja, Pak. Memang tengah hari suka muda esmosi begini. Pak. Bapak. Ingin istrinya nurut sama Bapak? Hormat. Bangga. Tidak ngeribetin suami. Tidak rewel. Tidak suka ngungkit-ngungkit. Mau? Mau mengalah? Mau? Apa ketawa, ibu-ibu? Gimana caranya? Gimana caranya? Oh, bingung. Caranya sederhana. Jadilah Bapak-Bapak orang yang disukai Allah. Itu aja. Kenapa? Karena istri Bapak itu hamba Allah. Ciptaan Allah diurus, dibulak-balik hatinya oleh Allah. Kita gak bisa ngebulak-balik hati istri. Kalau Bapak merasa bisa ngebulak-balik hati istri, pasti tidak bahagia hidup kita. Capek. Karena tidak berhasil. Jadilah Bapak-balik hati istri.